Kebakaran juga melanda ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, Jawa Tengah pada minggu sore. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di samping ruang jenazah. Api dengan cepat membesar melumat seluruh bangunan dan isinya. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan tiupan angin membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan sepenuh jam kemudian setelah beberapa mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Saat kebakaran melanda, kamar jenazah dalam kondisi kosong. Dipastikan kebakaran ruang jenazah tidak mengganggu aktivitas pelayanan di RSUD Salatiga. Sumber api sekali lagi bahwa sumber api itu berasal dari orang yang bakar-bakar sampah di belakang gedung. Di belakang gedung di sekitar tempat pembuangan sampah sementara. TPS kita itu ada, kebetulan di situ banyak daun-daun kering, kemudian banyak sampah di situ. Kemudian di situ juga ada tumpukan-tumpukan kayu-kayu bekas pembangunan, bekas-bekas pameran itu ditumpuk di situ. Kemudian sehingga api sangat cepat menyambar ke situ. Terima kasih telah menonton!